Terima kasih Kemudian dia payah menghadapi kehidupan di alam umum Kemudian ketika dibangkitkan Dalam keadaan payahnya Apalagi digumpul dengan kepadam maksyat Belum lagi ketika ditimbang di mizah Belum lagi dihisah Terus sampai merimpas di atas tempatan asyarakat Makanya aneh Ada orang-orang stres di kehidupan dunia Terus mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri Dia kira Kesulitan akan selesai Ternyata dia akan menambah Kesulitan di atas kesulitan Akhirnya semua jemaah Menunjukkan bahwa Kita itu memiliki Tuhan Yang mengatur kehidupan Kalau saatnya tidak ada Tuhan yang mengatur kita Mungkin kita akan memilih hidup Di atas kesenangan terus Berapa banyak orang yang ingin hidupnya senang Menjaga kesehatan Olah makan, olahraga, dan seterusnya Tapi ternyata Tentang saja dia mengalami Sakit Menderita penyakit ini, penyakit itu Keluhan ini, keluhan itu Ada dua hikmah Di antaranya Dari ayat ini Itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan bahwa Keadaan manusia itu Senantiasa berada dalam Kebayahan Apa hikmahnya? Yang pertama Untuk menunjukkan Adanya Tuhan Yang mengatur kehidupan kita Iya Kalau seadanya tidak ada yang mengatur Tentunya kita tidak akan ada yang mau Mengalami kesulitan Tidak ada yang mau mengalami sakit Kalau kita yang bisa mengatur kehidupan kita sendiri Iya kan? Maunya senang terus Happy terus Sehat terus Tapi ternyata Semaksimal mungkin Upaya kita untuk kita berada demikian Tidak juga Roda kehidupan berbutan Iya Yang namanya dokter pun Mengalami sakit juga Iya Ini yang pertama hikmahnya Agar kita sadar Bahwa Ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita Yaitu Allah Azza wa Jal Rabbul Alami Dan hikmah yang kedua Agar kita meyakini Bahwa Manusia itu Dapat Istirahat Dari berbagai kebayahan Dan kesulitan Kapan? Ketika meninjakan kaki Di surga Baru kita bisa istirahat Dari berbagai kesulitan Dari berbagai kebayahan Kalau kita memahami Dua hikmah ini Berarti Harus benderung kita Banyak bengabal salih Banyak melakukan ketahatan Iya Dengan cara inilah Kita akan selamat Dari kesulitan Kesulitan di akhirat Kalau tidak Dia tetap Tidak melakukan ketahatan Tidak dia beramal salih Malah banyak Membuat Duhankah Dosa Maksiat Melanggar Sarihan Kalau begitu Dia tidak akan Pernah istirahat Dari kebayahan Iya Orang yang seperti itu Terus dalam kesulitan Dan kebayahan Yang abadi Iya Kalau ternyata dia Justru tidak berhiman Dia diamat Kufur Gitu ya Nah itu hikmahnya Dari pengabalan ayat Apa yang pertama Meyakini Bahwa kehidupan Kehidupan Di dunia ini Ada pengaturan Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kedua hikmahnya Apa Yakin Bahwa Kita tidak akan Pernah Istirahat Dari yang namanya Problematika Kehidupan Ada saja masalah Kebayahan Kesulitan Kapan kita istirahatnya Istirahatnya Kalau sudah Meninjakan Kaki di surga Hada Fira Mustakim Amin.